Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di baru kali ini saya membahas event kof dari mulai gacha dan total tiket yang kita dapatkan di event kofnya ya. Gak cuma itu aja, saya bakal coba pakai VPN untuk mendapatkan tiket tambahan event kof. Karena udah banyak banget yang nanya di DM bahkan di Whatsapp, Bang apakah VPN masih bisa digunakan di event kof atau enggak gitu kan. Jadi kita bakal coba buktikan di video ini apakah VPN masih bisa atau enggak. Karena VPN kof terakhir sudah digunakan ya, terakhir bisa tuh ya pakai VPN, itu di tahun 2020. Buat player yang pernah nyoba kof di tahun 2020, pasti tahu ya bahwa dulu event kof ada bugnya untuk mendapatkan tiket double atau tiket yang lebih banyak ya teman-teman. Oke kita langsung bahas aja, yang pertama kita coba gacha dulu ya untuk mendapatkan tiket ronde 1. Oh ya disini ada pre-order ya, tapi pre-ordernya untuk 2024 gak dapet tiket teman-teman. Dapetnya malah trial card ya, dapet skin, skinnya alpha. Bukan tiket ya, sayang banget ya. Dulu play gratisan, ngambil tiket gratisan dari pre-order tapi sekarang gak dapet tiketnya teman-teman. Nah untuk tiket gratisnya dapetnya ya pasti dari login ke dalam game ya, terus gak ada lagi ya, cuman itu doang yang gratisan. Sebenernya play gratisan masih bisa ya untuk melesaikan misi top up dalam jumlah berapapun, karena top upnya cuman 1 diamond atau 3 diamond ya, kalian bisa pakai pulsa atau whatever lah. Jadi disini misi top up dalam jumlah berapapun ya, terus ada misi top up 50 diamond, top up 100 diamond, top up 250 diamond, terus ada misi gunakan 100 diamond, gunakan 250 diamond. Total di ronde 1 kalian dapet 16 tiket teman-teman. Nah untuk ronde 1 ini hadirnya 6 Januari sampai 9 Januari. Terus nanti bakalan ada ronde 2-nya, ronde 2-nya dapet 16 tiket juga. Jadi total 32 tiket teman-teman kita dapetnya. Untuk ronde 2 hadirnya 13 Januari sampai 16 Januari. Terus bug VPNnya gimana bang? Nah kita selesaiin dulu aja, kita claim dulu aja tiket ronde 1 yang di Indonesia-nya ya, baru kita menggunakan VPN. Nah teman-teman disini saya sudah menambahkan diamond atau sudah top up teman-teman ya, kita tinggal claim doang. Tapi kita disini selesaikan dulu aja misi gunakan 250 diamond ya. Ini satu tiketnya saya claim dari login ke dalam game ya, kita ini dulu aja, kita pake dulu aja 1. Setelah itu kita selesaiin misi gunakan ya, gunakan 100 diamond atau kita langsung gunakan 250 diamond biar langsung claim 100 diamond dan 250 diamond untuk tiketnya. Nah kita konfirmasi, coba kita gacha sekali lagi ya untuk 1x draw. Oh iya disini 10x draw kalian sudah dijamin mendapatkan skin epic teman-teman. Skin epic pada 10x draw teman-teman, dijamin tuh ya. Tapi kalau kalian belum dapet skin Leonakov, kalian di 10x draw pertama dapetnya skin Leonakov dulu. Baru 10x draw selanjutnya dapet epic ya. Oke disini misinya udah selesai semua, kita coba claim teman-teman ya. Dapet 15 tiket plus tadi login ke dalam game ya, kita udah selesaikan tadi, kita udah pake juga untuk tiketnya. Oke teman-teman kita bakal coba 10x draw langsung, udah pasti dapet skin epic ya. Disini dapet skin epicnya Gusion, yang Venom lagi ya ampun pasaran banget ya, gak apa-apa lah. Coba kita lihat dapet skin epic apalagi atau skin apalagi gitu kan. Ya syukur-syukur dapet skin epiknya double ya. Ini dapet Mia. Ya ampun, dikasihnya 2 doang skinnya 10x draw. Jarang lah ya skin kock kayak gini. Biasa skin kock tuh dapet skinnya lumayan banyak 10x draw. Anjing medit banget anjir. Dapetnya dikit banget. Oke kita bakal abisin tiketnya, terus kita bakal coba pake VPN apakah masih works atau enggak. Oke disini dapet HC, tapi sayang saya udah dapet skin HCnya jadi dituker Bingo Token Fragment. Nanti setiap dapet 30 Bingo Token Fragment bakal ditukar menjadi 1 tiket temen-temen. Jadi kalau dapet skin yang sama ya, dapet itemnya yang itu tadi ya. Nah ini dia itemnya tuh, dapet 7. Karena saya udah dapet skin Cecilion Skin Basic ini ya. Ini saya belum ada kayaknya nih. Eh udah ada. Anjir banyak banget dapet skin yang sama. Oke temen-temen, disini kan kita udah selesai semua ya ronde satunya ya. Nah biar kita ronde satunya bisa claim lagi, kita menggunakan VPN seperti cara yang di tahun 2020. Apakah masih bisa atau enggak dibugin ya. Kita coba aja lah, siapa tau bisa ya. Nah tadi kan yang server indonya sudah kita claim ya. Nah kita pakai VPN, kita menuju ke negara Brazil untuk claim tiket tambahan lagi. Nah disini kita cari aja negara Brazil. Ini dia. Karena di Brazil itu ada event cough juga. Karena di Brazil ada event cough juga temen-temen. Jadi kita menuju ke Brazil. Nggak Brazil doang sih, Amerika Latin juga ya. Oke disini kita pilih yang pertama aja. Disini kita klik pilih negara. Wajar ya, banyak iklan anjir. Kita klik connect. Kita tunggu. Tunggu sebentar. Nah disini ada logo kuncinya nih. Berarti udah berhasil temen-temen. Kita sudah masuk dalam VPN negara Brazil. Nah jika sudah ke negara Brazil, kita keluarin Mobile Legends-nya temen-temen. Kita keluarin seperti ini. Terus kita masuk lagi ke Mobile Legends-nya. Nah kita reload ya. Kita reload dulu. Apakah berhasil atau enggak gitu ya. Apakah bug di tahun 2020 bisa lagi? Apakah sistem monton bisa dibawa lagi atau enggak ya. Karena lumayan gitu ya. Di round 1 aja kita dapet 16 tiket. Server Indo. Kalau misalkan berhasil ini, kita dapet lagi temen-temen. Di round 1 16 tiket jadi 32 gitu. Belum lagi nanti round 2 kita dapet server Indo dapet 16 tiket. Terus server Brazil 16 tiket. Jadi udah lebih dari 60 temen-temen. Kita dapet 60 tiket tuh. Kalau VPNnya berhasil ya. Kalau enggak ya kita dapet yang normal. Ronde 1, Ronde 2 berarti total dapet 32 tiket. Coba kita cek ya. Apakah VPNnya berhasil atau enggak. Dan enggak berhasil temen-temen ya. VPNnya enggak bisa di tahun 2024. Sistemnya ya memang udah ketat temen-temen ya. Sudah enggak bisa lagi. Ya wajar sih ini kan bug lama ya. Kalau ada bug baru, baru tuh ya. Kalau bug baru ya mungkin belum diperbaruin. Tapi kalau bug lama, kemungkinan bugnya pasti udah diketatin ya. Enggak bisa di-bugin lagi. Tapi lumayan lah. Kalian udah dapet tiket dari round 1, round 2 itu udah lumayan temen-temen ya. Kalau kalian dapet garis lurus dari sini, garis horizontal, vertical, atau diagonal, itu kalian dapet skin cough dari sini temen-temen ya. Kalian butuh 30, 40, atau 50 kali draw untuk melakukan skin cough dari hadiah bingo ini. Nah ini dia yang menarik. Kita bahas sedikit. Jadi untuk event attack on titan bakal muncul 31 Januari 2024 setelah event cough ya. Jadi kalian cari-cari tanggalnya. Kita bakal bahas next nanti. Kita lihat animasi gacanya dulu. Lumayan keren ya. Tadi diskonnya diskon setengah harga menjadi 25 diamond. Coba kita gacau sekali lagi. Anjir. Keren anjir animasinya. Ini masih butuh diperbaruin ke depannya ya. Nanti kita bakal bahas. Dan kita bakal bojolnya juga skinnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.